...sudah berjalan Pemirsa, baik dari pemain Persija Jagar, tapi juga tuan rumah dari... ...BRI Liga 1, 2022-2023 pertandingan antara Bali United, berhadapan dengan Persija Jakarta. ...sortifitas yang paling harus dijunjung tinggi. Serangan, tendangan bebas bagi Bali United FC, yang akan dilakukan oleh Eber Bersa. ...tenangan, go kick aja, untuk rumah Bali United. ...bola dari belakang lagi, Pak Ceko, angka tinggi. Tendangan bocok kali ini, sudah dilakukan, siapa yang mendapatkan Pak Ceko terlebih dahulu? Masih Persija Jakarta, bocoba menekan, tencik. Ini, memang, luar biasa ini tensinya. Ya, ada Pak Ceko ya, yang seolah-olah tidak bisa menerima. Nah, Ceko kartu kuning, ya ini impresi yang sepertinya memang ingin ditunjukkan pada Bali United juga, bahwa mereka tidak gentar dengan nama-nama besar. Mereka mencoba untuk tidak terlalu respect, kadang-kadang juga pada saat pertandingan jadinya lebih kurang oke ya. Tapi setelah itu tentu harus saling respect. Betul, setelah selesai ya. Setelah selesai. Sekarang kita lihat memang langsung keras ya. Ya, betul. Kepada para pemain. Masdol, mencoba untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain mereka dengan sepak bola modern. Ya. Mereka mencoba build up dengan tiga pemain di belakang. Ada Maman, ada Ferrari, ada Kudela. Ya. Sebelah kiri, langgaran Paceko. Paceko. Kita lihat Abimanyu yang dilanggar. Pendangan bebas kembali akan didapatkan oleh Persia Jakarta. Tapi perdana dalam pertandingan ini karena sebenarnya set-piece bagi kedua tim sudah dapat banyak ya. Ya. Belum ada yang maksimal. Betul. Bola sudah terangkat. Berbahaya lagi. Tapi berhasil kembali di heading. Irfan Jaya angkat capret. Sebuah tandukan yang sangat-sangat sempurna dari seorang Paceko. Set-piece kesekian yang saya katakan tadi membuat puluhan ribu supporter yang ada di Kapteniwaya Dipta bergelora. Dan membuat keunggulan sementara bagi Bali United. Berimu. Berikan semangatmu. Ya terlihat ya bagaimana penempatan posisi dari seorang Paceko. Dengan postur yang sangat tinggi. Dia mampu memaksimalkan umpan yang baik dari seorang Irfan Jaya. Dengan tandukan yang sangat baik. Sangat tajam. Mematikan. Umpan manis cantik manja paripurna. Heading memelah. Yang membuat irisan yang sangat tajam. Masuk pedas. Bagi Persija Jakarta di heading. Digesek itu headingannya. Ya ampun. Dan terlihat kudela sedikitnya terlambat ya. Untuk berani melakukan duel heading. Saya maksudkan disayat. Disayat tadi bolanya ya Supriya. Yang sebelah.